Polda Sumatra Utara bekerjasama dengan RKLA atau Rumah Komunikasi Lintas Agama dalam menyelenggarakan kegiatan dialog antar umat beragama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di gedung MISISI Jalan Gagak Hitam atau Ringrut Medan. Yang bertemakan, merajut keberagaman dengan semangat persatuan dan kebangsaan guna terciptanya stabilitas kamtip mas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatra Utara. Dalam acara ini, dihadiri oleh yang mewakili Kapolri Irjen Pol Arkian Lubis, Gubernur Sumatra Utara Tengku Eri Nuradi, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, mewakili Pangdam 1BB, mewakili Pangkosek, mewakili Danlan Tamal Belawan, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto, Pejabat Utama Polda Sumatra Utara, Wali Kota Medan, para Bupati atau Wali Kota, Kapolres Tabes Medan, para Kapolres Sejajaran Polda Sumatra Utara, FKUB Sumatra Utara, dan Kabupaten atau Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua Walubi, Ketua PGI, Eporus HKBP, Pimpinan PT. PN3, Ketua MUI, Ketua Walubi, Ketua PHDI, terut hadir juga para undangan yaitu 8.000 pesertan yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Lintas 6 Agama, 25 etnis di Sumatra Utara, dan perwakilan dari 9 provinsi lainnya. Dalam acara ini, para pemuka agama juga meminta kepada Polda Sumatra Utara untuk menindak tegas siapa saja yang melakukan upaya adu dombah dan berkomitmen bekerjasama dengan Polri untuk menggaungkan semangat persatuan dan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Arkian mengatakan Indonesia memiliki keberagaman suku agama, adat, dan budaya. Indonesia bersatu karena semangat sumpah pemuda. Keberagaman kita ini datang menjala gitu. Jadi sebelum keberagaman ini menjadi bahaya bagi kelangsungan NKRI, kita lakukan langkah-langkah proaktif pencegahan sejak dini. Karena kita negara besar, punya baga, baksanya banyak, agamanya juga dipikirkan, adatnya punya banyak. Sangat penting kalau ada di sisi pilihan-pilihan tersebut memaparkan keberagaman ini. Artyan juga memaparkan setiap kelompok memiliki potensi konflik. Untuk menghindari potensi konflik itu, menurutnya harus memperkecil perbedaan kepentingan. Selain itu, Artyan juga mengajak secara bersama-sama untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Jenderal Bintang 2 itu menyebut gerakan ISIS menyebabkan ancaman terorisme di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Polri berperan untuk memelihara kamtip mas, menegakkan hukum, memberikan pertolongan, pengayaman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!